Ketika dikatakan beliau tidak bisa membaca gitu, jadi kesehariannya hanya mendengar orang-orang membebasan atau kekawin istilahnya di Puri Ubud misalkan. Nah dari mendengar itu, Gus Senyuman Lempat menjadi pendengar yang baik, kemudian mengadaptasi sasra itu melalui pendengarannya dan menerjemahkannya ke dalam bentuk visual gitu. Nah hal-hal seperti itu, minimal menjadi pendengar yang baik untuk mencerap cerita. Dah? Ya, halo semuanya. Kita kembali ke dalam perbincangan ya, Tentang narasi sekaligus juga seni tradisi Crash 2 ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang hubungan bagaimana pengaruh narasi terhadap seni lukis Bali ya. Ini juga sudah pernah saya tulis melalui research itu tentang bagaimana pengaruh narasi dalam seni lukis Bali dalam hal ini mengambil sampel itu terhadap dua objek, yang satu di Kamasan dan yang satu lagi itu adalah lukisan Iketut Gede Singa Raja, itu di Bali Utara gitu. Nah, sederhananya sih yang pertama kita harus pahami itu apa? Itu lukisan tradisi gitu. Nah, jadi lukisan tradisi jika mengacu lebih ketat di dalam terminologinya, tentu tidak terlepas dari istilah ya, saya mengistilahkan trilogi. Trilogi lukisan tradisi. Nah, di dalamnya itu triloginya ada unsur naratif, kemudian ada unsur figuratif, dan ada unsur ilustratif. Nah, jadi trilogi ini terpengaruh dari teks yang berisikan narasi seperti itu. Nah, pengaruhnya terhadap seni lukis dari teks, narasi itu ke seni lukis itu ada istilahnya operasi adaptasi. Jadi, bagaimana kemudian narasi itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap pilihan-pilihan visual yang hadir di dalam lukisan-lukisan tradisi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di sini juga kita memahami narasi, kita juga harus memahami bagaimana sastra itu hadir yang menguatkan unsur naratifnya di dalam seni lukis tradisi seperti itu. Nah, jadi di dalam sastra itu atau yang sering dipergunakan atau lebih banyak dipergunakan di dalam inspirasi melukis tradisi, itu dari sisi visualnya ya, itu di dalam sastra itu masuknya ke dalam perosah. Nah, perosah itu juga kemudian terbagi menjadi dua, ada unsur fisik dan ada unsur tematiknya. Nah, di mana di dalam sastra ini, di dalam unsur fisiknya itu terdapat ragam peristiwa, ada tokoh dan penokohan, ada setting cerita, kemudian juga ada alur cerita di dalamnya. Nah, hal inilah yang kemudian banyak diambil atau dipergunakan oleh para perupa tradisi di dalam mengelaborasikan teks-teks sastra ini. Nah, sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana sih pemikiran dari perupa ini di dalam memilah cerita gitu ya, di dalam memilah cerita, kemudian membentuk sebuah narasi yang diadopsi dari narasi teks sastra ini. Kita bisa melihat misalkan contohnya di Kamasan itu, di Kertagoso misalkan, itu ada dua narasi besar yang hari-hari ini bisa kita lihat. Misalkan di Balai Kambang, Kertagoso itu ada satu cerita dari teks Bimas Warga gitu. Kemudian di Balai Kambang, itu juga bisa kita lihat bagaimana teks atau narasi dari cerita Suta Soma yang diambil dari, yang kita kenal di Bali itu adalah dari kekawin Suta Soma gitu. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya pemilihan fragment ya, jadi fragment itu kan potongan-potongan cerita yang ditampilkan. Sebenarnya di sini bagaimana cara mengeliminasi juga dari teks sastra itu kemudian menjadi teks visual atau lukisan gitu. Nah, jadi ini kemudian menjadi hal yang menarik, pilihan fragmentnya gitu. Nah, di sinilah kemudian terjadi proses operasi adaptasi itu, jadi mengadaptasi teks kemudian menjadi visual. Nah, hal ini juga sebenarnya hari-hari ini banyak sekali dilakukan dalam baik itu berupa film. Jadi, bagaimana misalkan operasi adaptasi itu misalkan dari, anggaplah Harry Potter dari sebuah novel itu kemudian menjadi sebuah film gitu. Nah, hal serupa juga terjadi pada masa-masa lalu gitu. Jadi, bagaimana mengadaptasi teks sastra itu baik itu berupa kekawin itu menjadi sebuah visual. Nah, di sinilah kemudian terjadi operasi adaptasi itu. Nah, jadi tentu saja pada masa-masa lalu perupa-perupa tradisi itu diharuskan sedikit tidaknya mendengar cerita gitu ya. Jadi, mendengar cerita itu menjadi hal yang penting gitu. Jadi, kita mengingat bagaimana saya anggap cerita lempat gitu, Gusti Nyoman lempat ketika dikatakan beliau tidak bisa membaca gitu. Jadi, kesehariannya hanya mendengar orang-orang membebasan atau kekawin istilahnya di Puri Ubud misalkan. Nah, dari mendengar itu, Gusti Nyoman lempat menjadi pendengar yang baik. Kemudian, mengadaptasi sastra itu melalui pendengarannya dan menerjemahkannya ke dalam bentuk visual gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Minimal menjadi pendengar yang baik untuk mencerap cerita gitu. Nah, yang sekiranya yang kompleks itu adalah bisa membaca gitu ya. Jadi, membaca, keharusan membaca itu menjadi hal yang penting juga di dalam mengadaptasi teks narasi menjadi visual. Karena hal ini saling mempengaruhi seperti itu. Nah, ketika membaca, memahami konteks cerita, kemudian mulai memilah menjadi fragmen-fragmen tertentu. Jadi, misalkan kita berpikir, kenapa cerita Bima Suarga itu menghadirkan visual ketika Sang Bima itu menumpahkan kawah candragoh muka di neraka itu ya. Ada adegan seperti itu atau bagaimana kemudian para perupa pada masa lalu itu memilih cerita ketika para roh-roh itu disiksa di neraka gitu ya. Dengan berbagai caranya. Nah, hal itu tentu ada di dalam teks gitu. Dan pilihan-pilihan itulah yang kemudian menjadi sesuatu hal yang sekiranya yang menarik gitu. Jadi, ada pertimbangan tertentu. Nah, untuk memilih itu, nah disinilah kemudian diharuskan para perupa itu memahami teks atau narasi yang akan diterjemahkan atau akan dialihbahasakan atau dialihmediakan ke dalam wujud visual. Nah, disinilah peran operasi adaptasi itu menjadi hal yang penting di dalam proses pengaruh narasi terhadap visual. Disini juga berkenaan dengan bagaimana pengaruh narasi terhadap seni lukis itu juga tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kita membaca karya-karya seni lukis tradisi kita melalui bahasa rupa. Jadi, sebuah bangunan teoritis pembacaan atau menganalisis karya seni yang dibangun atau dirumuskan oleh almarhum Pak Prima Ditambrani gitu ya. Nah, jadi disini di dalam seni lukis tradisi itu kita harus membacanya melalui ruang waktu datar atau pola RWD gitu. Nah, jadi di dalamnya itu sebenarnya dapat dibaca melalui bagaimana sih pengaruh-pengaruh narasi teks yang spesifik di dalam rupa. Nah, jadi antara hubungan pengaruh narasi teks yang spesifik itu terhadap rupa itu di tengahnya itu terjadi semacam perumusan atau semacam simbol-simbol yang di-create gitu ya untuk menunjukkan segala sesuatunya gitu ya yang dari teks ke visual. Nah, misalkan dalam konteks kasus lukisan Ikutut Gede Singa Raja yang berjudul Prabu Salya dengan Setiawati dan juga ada Nakula di dalamnya. Di sana ada sebuah bangunan. Nah, di dalam bangunan itu ada dua figur Prabu Salya dan juga Dewi Setiawati dan di bawahnya itu ada Sang Nakula. Nah, di samping Sang Nakula itu ada pohon yang dibuat besar kemudian di pohon itu ada burung hantu yang bertengger. Nah, sebenarnya di sini di dalam ceritanya ketika kita membaca teksnya itu kita akan menjumpai bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari. Nah, sedangkan di dalam lukisan tradisi kita di Bali itu tidak ada pola warna, pola mix dari warna itu untuk membuat suasana malam hari. Nah, apa yang dilakukan oleh seniman-seniman kita atau perupa-perupa tradisi itu adalah dengan menambahkan atau memasukkan simbol yang berkenaan dengan malam hari itu. Misalkan, yang spesifik itu adalah burung hantu yang menunjukkan bahwa sebuah peristiwa pertemuan Nakula dengan Prabu Salya itu terjadi pada malam hari. Dan begitu juga pada teksnya ketika dibaca itu adalah menunjukkan waktu malam hari. Seperti itu. Hal yang lain lagi di dalam ruang waktu datar dalam bahasa rupa itu kita akan menjumpai multiple times gitu ya. Nah, multiple times itu adalah waktu yang dibuat berlapis-lapis di dalam pola tradisi gitu ya. Atau di dalam lukisan tradisi seperti itu. Nah, selain menggambarkan bahwa cerita ini malam hari, kalau kita baca teksnya itu kita akan melihat bahwa sebenarnya Dewi Satyawati itu belum muncul pada waktu Nakula menghadap pamannya, yaitu Prabu Salya ini. Nah, kenapa kemudian Iketut Gede itu menggambarkan ada Dewi Satyawati yang mendampingi Prabu Salya? Padahal Nakula itu masih menghadap Prabu Salya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teknik multiple times atau waktu yang berlapis yang ada di dalam seni lukis tradisi Bali gitu. Dalam contoh kasus ini ya lukisan Iketut Gede Singaraja. Dan ada banyak sekali dalam lukis-lukisan tradisi misalkan di wayang kamasan itu sendiri seperti itu. Jadi, makanya ketika kita membaca teks itu akan menunjukkan perbedaan di dalam visualnya. Nah, bagaimana kemudian visual itu memberikan sesuatu hal yang berbeda daripada narasi yang bisa dikatakan berbeda daripada narasi, anggaplah narasi original teks gitu ya, itulah yang disebut sebagai operasi adaptasi gitu. Jadi, ada semacam negosiasi estetik gitu. Ada juga sebuah tegangan estetik yang ada di dalam ruang imajinatif perupa ketika mengadaptasi teks atau narasi itu menjadi sebuah visual seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya sangat jarang sekali dibaca di dalam konteks baik itu sejarah seni rupa ataupun dalam tulisan-tulisan kajian-kajian analisis seni rupa. Nah, hal ini juga menjadi bagian dari concern kita di komunitas gurat budaya Indonesia. Baik itu dari divisi gurat institut yang concern dengan risetnya, juga divisi gurat art project. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada dua divisi yang meriset dengan narasi teksnya. Ada juga yang riset kemudian mengembangkan narasi teks itu mengadaptasi menjadi karya-karya visual seperti itu. Nah, jadi sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai secara singkat mengenai bagaimana pengaruh narasi teks ya di sini terhadap visual seperti itu. Dalam konteks ini adalah seni rupa atau lukisan tradisi Bali, baik itu kamasan ataupun karya dari Ikutut Gede Singaraja atau bahkan seni-seni lukis yang berkembang melalui patron kamasan itu, baik itu di Kerambitan, baik itu di Karangasem, baik itu kemudian di berbagai tempat di Bali yang mempunyai basis-basis seni lukis tradisi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai hubungan narasi dan pengaruhnya terhadap visual dalam hal ini adalah seni lukis tradisi. Ini adalah anugerah, esok lusa tercipta sejarah, gurat institut maha perkasa angkara, cinta membara. Oh, 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 oh Terima kasih.